Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Rasyatnan. Kali ini gue pengen ngebahas soal pemain asing dunia, pemain futsal. Rikardinho, yang akhirnya tiba di Indonesia dan melakukan jumpa pers ya. Senin malam di kantornya pendekar United gitu. Nah kebetulan gue hadir di sana gitu dan ingin melihat langsung ya sosok pemain kelas dunia di dunia futsal itu seperti apa sih gitu. Gue ingin mendapatkan gambaran gitu. Dan ternyata tidak seperti yang dibayangkan ya kalau pemain bola kelas dunia itu kan dapat pengawalan yang ketat bodyguard di mana-mana ketika datang dari bandara pun sudah sangat luar biasa gitu, hebohnya gitu. Nah ini benar-benar tanpa pengawalan ketika datang di kantor untuk jumpa pers gitu, tanpa pengawalan yang ya tidak ada pengawalan lah ibaratnya gitu. Dan si pemain pun benar-benar humble-nya luar biasa. Ini bisa gue pastikan ya gitu. Sangat luar biasa banget, attitude-nya juga benar-benar patut menjadi contoh ya untuk para pemain Indonesia terutama para pemain muda kita. Ini gue bisa bilang ya, pendekar United futsal Indonesia juga secara umum ini gue bisa bilang sangat beruntung bisa mendatangkan pemain sekelas Ricardinho yang kita tahu bahwa dia adalah pemain terbaik enam kali futsal dunia gitu. Ya tentunya bukan pemain yang sembarangan gitu. Ya ibaratnya kalau dibilang di sepak bola itu ini Ronaldonya lah gitu. Naldonya di futsal gitu kan dia dari Portugal juga. Tapi yang jelas lepas dari itu gue pengen menyajikan hasil press conference malam gitu. Yang pertama adalah gue pengen menunjukkan visi dan misi dia yang sangat luar biasa gitu. Terkait kedatangannya ke Indonesia kita saksikan aja di jumpa pers. Berikut ini. Terima kasih telah menonton! 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 Mereka sebagai Jadi diri mereka itu mah gak gampang Jadi mungkin dia udah kerja keras Dari umur dia masih kecil Dia udah berkompetisi di banyak negara Dia udah juara piala dunia Juara piala Eropa segala macem Tapi kalau kita gak menghargai dia Ya berarti kita jangan gak baik Jadi menurut itu Pantes untuk seorang ikar ginyo Dia dikasih fasilitas yang bagus Yang baik Karena Dia yang terbaik Nah kalau untuk beberakan Kalau di kemala saya sih sebenarnya masih banyak ya Geberakan yang pengen saya lakukan Kemarin sebenarnya Aku pengen banget Falcao Juga ada disini I want Falcao same team with you in here But Falcao said It's already Stop Mungkin ya Ini aku sih belum berani ngomong ya Tapi Kalau dia mau main satu bulan aja ya Satu bulan Only one month I want to Saya pengen liat Ricardinho dan Falcao in the same team Itu istilahnya udah kayak pele Sama Maradona Udah satu tim gitu Kalau di futsal ya Jadi kalau di dunia itu Mereka tuh top two lah Jadi Mungkin kalau dari karya terbaiknya Lebih banyak beliau Tapi kalau Falcao juga Dia punya Karya yang luar biasa Jadi Kalau mereka berdua disatuin Susah orang untuk gak bilang Indonesia itu Orang gak tau futsalnya Dan experience-nya Dan pengalaman anak-anak Yang menurutku Mereka akan liat Yang tadinya mungkin idolanya Pemain-pemain Indonesia Mereka akan bisa liat Oh Pemain dunia tuh Kalau di depan saya tuh kayak gini Bukan ngeliat skillnya aja ya Tapi ngeliat dedikasi mereka Tadi hari pertama Sebenernya saya gak suruh Ricardinho untuk latihan gitu Untuk latihan Tapi dia bilang Pagi-pagi Pernah di pagi malam baru mendarat Hampir pagi juga yang mendarat Dia pagi-pagi mau dateng Dia dateng latihan Dia mau sendiri gitu Dia pengen ketemu anak-anak Dia pengen latihan fisik Dia gym Terus Waktu anak-anak udah pulang Dia minta Latihan sendiri dong Dia mau latihan sendiri Dia latihan syuting Dia latihan Setuhan bola Nah itu yang mentalitas Itu yang perlu kita tulangkan Ke pemain-pemain di Indonesia gitu Maksudnya Mereka dia di umur segini Karena aku pernah dengar cerita Christian Ronaldo Iben umurnya udah tua Tapi dia dateng latihan Paling pertama Kurang latihan paling terakhir Jadi Iben mereka sudah bintang Nomor satu Tapi mereka tetap Dedikasinya untuk Apa yang mereka lakukan Itu tinggi Gak melebih lah Dari orang lain Kenapa mereka bisa berhasil Nah itulah yang pengen Aku tuh larin juga Apalagi di pendekar ini Kan banyak men-men muda Masa depan Timur Indonesia juga Yang dulu pernah ada di umur 20 Ada Pandega Ada Sayepul Ada Siapa lagi Pandi Pandi dulu Yang menurutku Ini akan menurunkan Ini ya apa Mentalitas Dan experience Yang sangat baik lah Untuk mereka Jadi Semoga dengan datangnya Beliau Dan nanti akan ada Kejutan-kejutan berikutnya Insya Allah Saya sih Punya janji Sebuah sama Mas Adana Tapi sama diri saya sendiri Saya pengen majuin Olahraga yang saya cintai Dan pikir So Mr. Riccardo Terima kasih ini adalah apa yang kita ingin. Atal tidak membawa saya hanya untuk permainan. Anda tahu? Ini adalah visi lain. That's why it's the number one here. I have a lot of offers. Rusia, Portugal, Spain, Italy, Kazakhstan, Brazil. But the way I speak with Atal, it's so easy. And I like the vision here. I want to put the futsal Indonesia up. I want to help the pendekar to grow up. So why not? It's a good experience. I'll never be here. And I want to, in the future, want the futsal Indonesia inshallah to be the number ten of the world. Ya, itu tadi. Jumpa Pers. Perkenalan ataupun peresmian pemain futsal. Salah satu pemain futsal terbaik dunia, Ricardinho. Oleh Klub Futsal Pendekar United untuk Liga Futsal Pro. Lanjutan Liga Futsal Pro 2021. Yang di sini bisa kita petik pelajaran. Bagaimana begitu sangat luar biasanya seorang pemain kelas dunia seperti Ricardinho. Yang benar-benar membawa misi ingin membangkitkan lagi gairah futsal di Indonesia. Karena dia tahu bahwa futsal di Indonesia ini sangat luar biasa. Fansnya begitu gila kalau kata dia. Dan dia berharap bisa semakin banyak orang ingin menonton futsal di Indonesia. Dan juga futsal Indonesia nantinya bisa naik kelas. Secara peringkat dan maupun dikenal luas di seluruh dunia. Karena ataupun bilang dan punya paper tersebut. Sekarang setelah dia berhasil mendatangkan Ricardinho. Banyak pemain-pemain kelas dunia itu yang mendem dia. Walaupun dia tidak ingin menyebutkan nama. Itu dia. Kita ambil sisi positifnya dari Kaden Ricardinho. Kita tunggu gebrakan bergebrakan berikutnya di futsal Indonesia. Dan gue harap futsal Indonesia terutama timnas futsal Indonesia bisa berprestasi di level internasional. Dan lolos ke pihak dunia tentunya. Itu dulu dari gue. Sampai jumpa lagi.